Gubernur DKI Jakarta bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Siang tadi untuk membahas rencana penertiban Kalijodo. Warga Kalijodo sepanjang hari ini tetap beraktifitas seperti biasa. Dari Salam Pesi akan menyampaikan informasi terkini langsung dari kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara. Dari seperti apa situasi di sana jelang penertiban? Saat ini situasi dan kondisi di kawasan lokalisasi Kalijodo, sisi Jakarta Barat masih kondusif. Sejak pagi hari tadi pun kami memantau bahwa warga Kalijodo berusaha untuk tetap beraktifitas seperti biasa. Sementara itu terkait wacana yang dikembuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama untuk menutup jalan akses ke Kalijodo ini. Sampai saat ini kami pantau belum ada penutupan yang dilakukan baik oleh Satpol PP, Polri ataupun TNI. Di kawasan Kalijodo ini tepatnya di depan Jalan Raya Pangeran Tubagus Angke dan juga Jalan Kepanduan 2 yang merupakan jalur alternatif kepenjaringan juga tidak terlihat adanya penutupan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Dan sepanjang hari ini juga memang sudah terpasang tenda-tenda yang didirikan oleh Satpol PP. Namun sekali lagi belum ada penjagaan berarti yang dilakukan oleh aparat pemerintahan baik dari Satpol PP, Polri maupun TNI. Walaupun sebelumnya Pemprov DKI sudah mewacanakan bahwa penertiban kawasan Kalijodo ini akan dipimpin langsung oleh TNI dan Polri. Namun tadi saya sempat berbincang dengan warga terkait rencana penertiban tersebut. Dari mereka memang ada yang mau dan ada juga yang tidak mau. Namun rata-rata mau asalkan Gubernur bisa melakukan pendekatan lebih intensif lagi secara langsung kepada warga. Jadi hari ini Menteri Sosial kembali mendatangi kawasan Kalijodo. Apa yang disampaikan Menteri Sosial dalam kunjungannya kali ini? Siang tadi memang Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa menyambangi kawasan Kalijodo di sisi Jakarta Barat ini. Dia berkomunikasi langsung dengan para warga dan terutama tokoh warga yang ada di sini. Tadi dalam kedatangannya Hovifah menegaskan fungsi dan tugas dari kementerian yang diembannya. Hovifah mengungkapkan bahwa dari kementeriannya setidaknya akan memberikan dua opsi kepada mantan PSK atau pekerja seks komersial. Di antaranya bagi PSK yang mau mengikuti program Kementerian Sosial untuk mengikuti training di kawasan Pasarbo. Tepatnya di Panti Sosial Karya Wanita Mulia Jaya. Maka akan ditampung selama enam bulan dan diberikan training secara cuma-cuma. Hingga akhirnya nanti memasuki bulan ketujuh akan diberikan semacam dana bantuan usaha ekonomi produktif sebesar 5.050.000 rupiah. Sementara itu Kementerian Sosial juga menyiapkan opsi lainnya di antaranya menampung XPSK Kalijodo ini untuk dipekerjakan di pabrik Garmen yang diklaim bisa menampung 2.000 orang di kawasan Boyolali, Jawa Tengah. Namun saat disinggung terkait apakah Kementerian Sosial memiliki data ataupun menerjunkan langsung timnya untuk mendata PSK yang ada di sini, Hovifah menyebutkan bahwa dia hanya mengambil data dari pemuka atau tokoh masyarakat yang ada di sini. Dan Hovifah mengklaim bahwa di sini hanya ada 30 PSK saja. Selain itu terkait sejumlah kebijakan antara Kementerian Sosial dan juga Pemda DKI Jakarta, Hovifah menegaskan bahwa kebijakan dari dua bagian dari pemerintahan ini tidak tumpang tindih satu sama lain. Tugas dan fungsi dari Kementerian Sosial sama sekali tidak menyentuh kebijakan Pemda DKI Jakarta. Ditegaskan lagi bahwa Kementerian Sosial hanya menjalankan tugas dan fungsinya, terutama untuk melakukan perlindungan dan rehabilitasi kepada XPSK Kalijodo, terutama mereka yang bukan warga DKI Jakarta. Berikut ini pernyataannya. Ini kan nggak ada kaitan dengan Pemda, dengan Pemprog. Ini kaitan dengan perlindungan sosial yang menjadi tugas dari Kementerian Sosial. Kan Kementerian Sosial ini nangani lokalisasi se-Indonesia. Karena se-Indonesia, maka kalau yang warga DKI kan akan mendapatkan mungkin berbagai perlindungan sosial dari DKI. Layang di luar DKI. Beberapa waktu yang lalu, Hoviva Indar Parawansa juga memanggil sejumlah kepala dinas sosial dari seluruh Indonesia dan Kementerian Sosial menargetkan, walaupun saat ini masih ada 168 daerah di Indonesia yang memiliki tempat prostitusi atau lokalisasi, ditargetkan pada 2019, 3 tahun lagi. Indonesia bisa terbebas dari lokasi prostitusi. Untuk sementara, demikian laporan dari Kali Jodoh, Zakia. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pemprov DKI Jakarta. Perlawanan sebagian warga yang disinyalir di-backingi oleh premanisme tidak terbukti mampu membuat seluruh warga terpengaruh untuk menolak upaya penertiban. Rencana penertiban wilayah Kali Jodoh ternyata tidak sepenuhnya ditolak oleh warga. Setelah dua hari surat sosialisasi penutupan lokalisasi Kali Jodoh disebarkan, hingga hari ini 18 kepala keluarga sudah mendaftarkan diri untuk direlokasi. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan tiga opsi relokasi warga ke tiga Rusunawa, yakni Rusunawa Marunda, dan Bogot, dan Cakung. Untuk dapat menepati Rusunawa yang telah disediakan, warga harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya pemilik bangunan dan berstatus KTP DKI Jakarta. Namun upaya sosialisasi yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dinilai belum cukup oleh sebagian warga. Warga menilai sosialisasi hanya sebatas pemberitahuan dengan surat, tanpa dilakukannya dialog. Sudah hampir setengah abad kawasan Kali Jodoh dikenal sebagai tempat lokalisasi dan perjudian. Setiap malam puluhan hingga ratusan juta rupiah perputaran uang berasal dari aktivitas dunia hitam tersebut. Di reskri Mumpul Dametrujaya Kombes Pol Krishna Burthi pun memiliki cerita di balik kerasnya dunia malam di Kali Jodoh. Saat menjabat sebagai Kapolsek penjaringan, Krishna pernah mendapatkan perlawanan dari preman yang disebut penguasa kala itu. Sebagai Kapolsek bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Ya problemnya adalah kekuatan mereka besar dengan premanisme yang kemudian ada oknum-oknum ya tentunya yang harus kemudian dipilah-pilahkan. Dan bagaimana cara menyelesaikannya saya menggunakan pendekatan-pendekatan. Kokohnya kawasan Kali Jodoh kini diambang sejak kala. Menkopol Hukam Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan negara tidak bisa diatur oleh kekuasaan premanisme. Negara ini tidak ada yang diatur oleh preman, berkali-kali saya bilang. Ya ingat tuh, semua, dengerin, dengerin, kamu jangan ulang-ulang tanya saya. Semua aturan-peraturan yang ada itu yang kita tegakkan. Ngerti? Ya, tidak ada lebih dari itu. Terlepas dari dunia kelam prostitusi dan perjudian, upaya penertiban Kali Jodoh oleh Pemprov DKI Jakarta adalah untuk mengembalikan ruang terbuka hijau karena Kali Jodoh berada di bantaran sungai. Tim Liputan, Metro TV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah tahapan untuk menertibkan kawasan lokalisasi Kali Jodoh. Kali Jodoh maksud kami. Langkah tegas akan dilakukan Pemprov jika masih ada warga yang menolak relokasi. Hal tersebut disampaikan Ahok saat menghadiri apel bersama TNI Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di lapangan Jayakarta Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Apel bersama ini digelar sebagai persiapan koordinasi menghadapi berbagai permasalahan yang ada di Ibu Kota Jakarta, termasuk persiapan penertiban kawasan lokalisasi Kali Jodoh. Ahok mengaku pihaknya telah melakukan berbagai tahapan untuk penertiban kawasan Kali Jodoh, termasuk melakukan sosialisasi. Ia menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah tegas untuk mengembalikan kawasan milik negara tersebut sebagai jalur hijau. Senada dengan sikap Ahok, Pangkostrat Ledjen Edy Rahmayadi juga menilai penertiban penting dilakukan di kawasan DKI Jakarta. Ia menegaskan pihaknya siap mendukung pemerintah Provinsi DKI untuk menertibkan Kali Jodoh. Semua aset kita kita lagi ambil kembali, balikin ke sesuai fungsinya. Tahapnya gampang, kasih sosialisasi, KDM surat, SP1, walaupun dia semua bilang gak ada sosialisasi, berita dimana-mana gak ngerti katanya. SP1, SP2, SP3, terus SPB, yaudah SPB itu artinya surat perintah bongkar. Kalau gak mau bongkar sendiri ya kami bongkarin. Jadi kalau ibu kota tertib, berarti provinsi yang lain ini sebagai barometer. Sehingga Jakarta, ibu kota ini harus tertib. Dari segala hal yang tidak tertib, jelas kita dukung Bapak Gubernur untuk menertibkannya. Meski Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama berencana menutup akses masuk ke Kali Jodoh, hingga saat ini kawasan Kali Jodoh di Jakarta Utara belum ditutup. Tidak ada penjagaan polisi maupun penutupan jalan di lokasi tersebut. Aktivitas warga Kali Jodoh di wilayah Jakarta Utara berjalan normal, meski sejumlah warga mengaku cemas dengan rencana penertiban. Tidak ada penjagaan polisi maupun pemeriksaan identitas terhadap warga yang keluar masuk kawasan tersebut. Sebelumnya Ahok mengatakan akan menutup akses ke Kali Jodoh sebagai langkah awal pengosongan. Menurut Ahok, warga yang tidak berdomisili di Kali Jodoh akan dilarang masuk untuk menghentikan bisnis hiburan malam di kawasan tersebut. Kawasan Kali Jodoh akan dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau.